Yang akan diganti di tahun 2019, kasus kebakaran rumah pendodok di Kabupaten Tanjap Barat cenderung menurun dibandingkan tahun lalu. Terhitung dari Januari hingga Desember, terdapat 29 kasus kebakaran. Penyebab kebakaran masih didominasi hal yang sama, yakni koksleting arus listrik. Hubungan pendek arus listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain instalasi listrik yang sudah rapuh di Makan Usio, tidak stabilnya tegangan listrik di Tanjung Jabung Barat diduga sebagai penyebab terjadinya kebakaran. Namun di tahun 2019, kasus kebakaran di wilayah pesisir laut tersebut diklaim mengalami penurunan. Kabit Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Kabupaten Tanjung Barat, Amiruddin mengungkapkan. Terhitung sejak Januari hingga awal Desember 2019, terdapat 29 kasus kebakaran pemukiman pendodok. Angka itu menurun sekiru 30% dibanding periode yang sama di tahun 2018 lalu, yang mencapai 42 kasus kebakaran. Amiruddin menjelaskan kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir, dengan mayoritas disebabkan oleh arus pendek atau koksleting listrik. Untuk itu, Amiruddin meminta pihak PLN lebih memperhatikan dan melakukan pengemajaan terhadap kabel-kabel yang sudah tua. Upaya Iko untuk menghindari terjadinya kebakaran di Tanjung Barat. Amiruddin mendesak PLN memberikan arahan dan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan kabel listrik SNI. Dan jauh tepat dalam menggunakan terminal listrik yang baik. Kerenu kenyataan, sekarang Iko masih banyak masyarakat yang menggunakan kabel dan terminal yang tidak SNI. Kami itu insiden kebakaran pada tahun 2019, dari Januari sampai dengan November. Itu kalau tidak keliru 29 kali insiden kebakaran. Penyebabnya kebanyakan ya, itu karena alasan masyarakat kan kebanyakan listrik. Jadi kan apanya, padahal mungkin kan intinya kelalaian pada dasarnya. Masyarakat dihimbau sadar tentang pentingnya keselamatan dengan menggunakan peralatan listrik sesuai standar. Dan Jiko ingin berpergian meninggalkan rumah harus terlebih dahulu mengecek keadaan listrik dan kompor gas. Sebab kebakaran di Tanjung Jabeng Barat sepanjang tahun 2019 telah menelan kerugian, mencapai 1,5 miliar rupiah. Perugian Iko meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2018 yang lalu, yang hanya mencapai 715 juta rupiah. Suriaku Keniawan, Cek TV Ngabar.